Terhadap saya atas isu ini Harus melihat bangunan utuh Jadi disini ada saya Konir Rampurin Pakli Disini ada Mr. X Disini ada Mr. Y Disini ada ambasadorosan Jadi gak bisa nih Tidak cuma dari faktor kacamata ambasadorosan Bahwa Mr. Y Mendesak terus meminta saya Masuk tim ke-08 Resmi Karena sebagaimana saya nyatakan di Abraham Samad Saya nyatakan di F66 juridik Di awal cara lain Saya itu supporting Sido-08 sebagai advisor Isu pertahanan Jadi dalam bidang pertahanan Intelijen, security, geopolitik Dan itu kenapa Mr. Y Meminta saya memformalkan diri Untuk muncul bersama Di tempat-tempat publik Empat Di dalam pertemuan yang diatur oleh Mr. Y Dan saya datang dengan Kendaraannya Mr. Y Saya datang dengan kendaraannya Mr. Y Saya akan sebut brandnya apa Nomornya juga bukan nomor biasa Saya bertemu dengan Mr. Y Bersama Mr. Y itu Dihadirin Mas Angga Tanpa Mr. X dan ada of course for your information Mr. X dan Mr. Y itu gak di ruangan terus jadi kalau dikatakan berempat, gak berempat terus-terusan mereka tuh keluar masuk gitu nah janji atas bujukan eksilensi rosan kepada saya untuk bergabung di 02 itu saya ditawari catet ya, saya ulangi saya ditawari tiga kali saya ulangi ya, saya ditawari apakah mau jadi wamenhan atau wamenlu dan waktu itu saya langsung jawab bos, jangan PHP aku ini deket banget sama Mr. X dan aku tau bener-bener dari pertemuan-pertemuan saya dan Mr. X kami membahas antara lain keadaan di dalam di dalam sana tuh sudah syarat bontok-bontokan, Y disana itu koalisi lintas partai yang temuk, jadi semua orang udah pengen, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini oke, clear ya jadi dua semuanya ditawarkan posisi wamen yang saya tertawarkan bukan saya terima, saya tertawarkan waduh gak mungkin banget ngarang kata, saya kenal Mr. X mungkin kalau saya gak kenal Mr. X saya percaya aja lah, Mr. X itu dewa loh saya gak akan sebut namanya, tapi dia dewa lima, bahwa untuk tawaran bertemu 08 bersama Gibran, saya nyatakan berat dan tidak mungkin kenapa berat dan tidak mungkin untuk saya pribadi sejak awal, tolong di cek Instagram saya, media sosial saya, pernyataan saya dimanapun saya selalu konsisten Prabowo no problem tapi Gibran big no dikarenakan saya sampai hari ini tidak bisa terima aspek pelanggaran konstitusi etika politik nilai serta keembanggaan demokratis kita yang diombang-ambingkan dan mulai dihancurkan saya sampaikan masih ada waktu dan calakah waktu saya sepertinya kalau tetap mau saya bantu beliau masih ada waktu dan calakah untuk merubah calonnya ini kan masih awal Pak, ngomongnya ya ditanya oleh beliau siapa? saya bilang Sahroni karena saya pernah makan malam bersama Sahroni Mr. X dan kami bertiga dan saya usulnya kepada Mr. X kenapa nggak Sahroni aja? nomor dua Ridwan Kamin kalau Ridwan Kamin itu antara saya Mr. X berdua saja jelas ya malah saya itu sudah pernah offering supaya apa? supaya Pak Prabowo tidak terbebani nah ke enam pertemuan itu saya tutup dengan beberapa statement ya satu saya pamit ke luar negeri waktu saya kalus ke luar negeri hingga tanggal 13 Desember dan saya kemudian diantarkan ke pintu depan dimotu oleh beliau saya berterima kasih atas pertemuan dan ketiga offeringnya tapi untuk saya pribadi saya sudah bisa membantu 08 dalam roadmap pertahanan dengan syaratan yang terpenting ekselensi rosan bisa menjamin jika 08 menang maka akan tetap setia patuh pada roadmap tersebut karena anggaranya besar sekali karena ingin menjadikan kekuatan militer Indonesia seperti era guntana terkuat di bumi bagian selatan jadi saya yang bikin wakannya Indonesia harus dibagi 4 moga pilhan begini, begini, begini apa yang harus dibeli gitu loh kira-kira jadi kalau beli pun mahal barangnya baru itu jelas dipakainya kemana, dimana, bagaimana eh bagaimana yang enggak bagaimana yang ada TNI yang urus apa dan apa dan dimananya nah kemudian ini juga terkait dengan sebenarnya ada tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan saya membawa Mr. White ingat ya, ada Mr. White tadi menghadap dubes Rusia saya yang bawa menghadap dubes Cina saya yang bawa menghadap adhan Rusia saya yang bawa menghadap adhan Cina saya yang bawa termasuk kepada para kepala staf kenapa? karena saya ingin meyakinkan roadmap kebesok kalau Pak Prabowo jadi presiden itu sesuai inginan keguna saya sekolah di Israel itu ilmu yang saya paling dapat apa kalau Anda bikin pasukan perang tanya pengguna perlu apa bukan dari atas maunya apa itu kenapa saya sudah jadi mengantarkan ke beberapa kepala staf tapi baru terjadi kepala staf makatan laut kepala staf makatan laut belum sempat juga kata berdara nah kemudian saya sampaikan oke kita bertemu lagi tanggal 15 Desember kan saya pulang 13 nih 14 istilah 15 Desember nah beliau jawab aduh bukani bisa cepat pulang gak? gitu kan karena menurut beliau ini kan jadwal depan makin dekat cepat pulang aja cukup gak seminggu karena kan saya pergi sekitar 2 minggu lebih ya sebenarnya gak mungkin karena saya ada jadwal yang sudah fix nah sejak kedatangan 13 Desember itu hampir satu bulan saya tidak dihubungi dan juga tidak menghubungi Mr. White tapi tiba-tiba Mr. White itu menghubungi saya minta bertemu terkait tugasnya dari saya gak tau apakah dari ambas lorosan atau dari siapa tapi dia bilang saya ditugasi mengatur ibu bertemu dengan Pak Wali siapa itu Pak Wali Pak Wali itu dihubungi ya jadi oh kalau begitu gini tolong sampaikan pada siapapun yang menyuruh kamu saya bisa bertemu Pak Wali jika Pak Wali mau menfaatkan diri dia sebagai murid saya sebagai guru karena akan saya briefing tentang bagaimana konstitusi ini tidak boleh diatakan nah puncak pembiraan pembicaraan itu kemudian saya tolak ketika saya diberi bocoran dari oleh Mr. White tentang bagaimana karakter Pak Wali dan itu membuat saya aduh kalau kayak gini kayaknya mendingan aku mau ketemu deh oke sebentar ya kalau itu boleh minta yang di print gak tuh lebih gampang ini kayak oke ya terus kemudian setelah itu tiba-tiba satu hari ring-end Mr. White meminta saya mendadak jumpa minta brief singkat waktu itu sudah jelan debat capres tentang peran jadi dia bilang Bumoni gimana caranya Bapak tuh dibikin brief yang sangat sungkat itu lebarannya tergol banget tuh wah pusing badan bikinkan aja gitu kan contekkan lah kebetan satu lembar dua lembar yang intinya bagaimana di debat capres pertahanan itu saya sampaikan gini intinya gini tolong bilang Bapak harus tenang harus fokus harus konsisten pada Bung Karno defense and geopolitical view jadi kata kuncinya itu adalah contekannya cuma itu aja Bung Karno ya kan Indonesia ya kan yang terkuat dulu bagian selatan dan bagaimana geopolitical position kita buat saya karena saya udah gambarkan nikahnya akan di attack di beliau jadi supaya tenang contekan itu saya bisa share nanti tadi saya lupa brief tapi ada contekan itu dibuat malam itu untuk beliau beberapa jam sebelum debat capres tiga ini sekitar jam dua ya Mr. Y terus-menerus penghubungi saya mau panggilan telepon mau panggilan chat karena menurutnya Saudara Rosan atau ekscelensi ambasara Rosan memaksa saya hadir malam itu langsung duduk di dekat Bapak 08 dan dia pengen meyakinkan terus itu ada buktinya saya bisa kasih buktinya telepon itu berapa kali masuk tapi pembicaraan itu terputus bagi pembicaraan tidak dimaksa-maksa saya bilang enggak maksa terus apaan sih lu gitu kan terputus saya bilang eh gue meskipun dewa telepon siapa dewa Mr. X Mr. X bilang hey kakak di tangan gue ini ada format nanti malam duduk sebelah bos 08 dan gue gak yakin bahwa dia akan datang jadi dia untuk tahu karakter saya ini kok bisa ada yakin banget kalau itu saya berubah di sebelahnya dan beliau bilang aku mendingan konfirmasinya lu langsung deh dan saya bilang betul saya tidak bisa hadir tidak akan hadir karena menjadi akademisi adalah pilihan hati saya makanya saya tidak ada di kader manapun tapi kalau sebagai advisor saya advisor untuk Pak Tandar juga saya ada di mana-mana di partai glora juga saya ada kalau mau dicari nah jadi begini saya itu menghargai beda versi pertemuan dengan Bapak ambasan derosan namun saya harus mengungkapkan dari diri saya tentang apa yang saya alami oke tentang baca utama cerita Papalabua akan dua tahun ini kan jadi rame kan ketika terpilih gini aja komentar saya saya memahami saya memahami kalau pada panik oke tapi saya mendapatkan perkuatan informasi itu jadi bukan cuma diomongi ke saya oleh Pak ambas derosan tapi juga pernah didengar oleh Bapak Hasto Kristianto dalam pertemuan pengusaha di Singapura jadi kalau abis ini mau tanya sama Pak Hasto saya jatuh silahkan ternyata bukan saja Pak Rosan nyatakan pernah kepada saya even Pak Prabowo di Singapura kepada para pengusaha nyatakan sama yang beda tahunnya Pak Rosan bilang ke saya hanya dua tahun kalau Pak Prabowo bilangnya di atas bangun hanya tiga tahun mau dua tahun mau tiga tahun menurut saya ini yang tidak boleh terjadi oke ini sudah bisa saya sabar ya apapun yang dilakukan saya percaya selesai Rosan ini menerhadapi tantangan kampanye yang beliau pimpin ada beberapa hal yang kita bisa rasakan tekanan-tekanan itu ya satu dugaan adanya kabar yang beralasan tentang exit poll suara luar negeri tanggal 12 kemarin yang diduga jauh dari keberhasilan kosong nomor dua adanya beredar dugaan yang beralasan perbincangan publik terkait perusahaan Ceko Kawat Grego pada kedudukis Amerika dan dibalas oleh keterangan Jumil Menhan yang menurut saya tidak sustantial boleh doang saya nilai dan saya bisa bayangkan sibuk mengkonternya di sepertinya nomor tiga adanya perbincangan pembincangan medsos yang masif terkait dugaan yang beralasan obrolan suara 08 dan pihak kata keempat adanya launching film-dokumenter film dan tipe kemarin jam 11 dengan pembincangan utamanya tiga ahli tata negara jadi bukan ahli tata negara biasa-biasa ini bukan kali-kali ini tiga ahli banget nah yang terakhir lagi tadi malam adanya undangan acara diskusi koalisi masyarakat sipil menuntut kejelasan resmi tentang dokumen Kawat Grego perekaman suara dan bukti tertulis sekali lagi ya batal itu mesti ada bukti tertulis pembatalan milis berikut nilai penanti pembatalan yang harus dibayar oleh Indonesia sebagai penutup saya ingin sampaikan selama ini saya diam ketika ada yang menyerang saya harkat saya martabat saya kehormatan terbadi saya seperti beredarnya file BAP saya sebagai saksi catat ya saksi catat lagi nih saksi di Mahkamah Militer pada 2013 yang berada di sosial media X minggu lalu sekarang sudah di teko oleh panglimat saya lalu kemudian ada hujan pesan di jalan-jalan USA Group yang intinya berisikan siapa ada dua serial tulisan yang isinya full hoax karangan fitnah terkait hidupan pribadi saya dan diklesetkannya pernyataan-pernyataan saya bagi saya ini adalah konsekuensi logis dari apa yang akan terus saya suarakan dan perjuangkan untuk sebuah negara Indonesia yang lebih maju yang demokratis yang berkeadilan yang menunjuk tinggi konsekuensi release ini saya akan tutup dengan penyataan you ask for war and this is my word of release hai anak bangsa yang berhati dan berpikiran benar berhentilah untuk diam dan jangan takut gunakan kewarasan berpikir dan jangan mundur atau gentar karena isu yang kita hadapi ini bukan cuma isu peer press tetapi isu lebih besar tentang keberlasungan negara Indonesia di masa depan terkait press release dari His Excellency Rosen saya hanya sepakat satu kata biarlah masyarakat yang menilai dan Tuhan yang maha puasa membantu makhluknya yang berdiri dalam kebenaran Fox Populi Fox Day suara rakyat adalah suara tuara Terima kasih Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih